Al-Fatihah Pada kesempatan kali ini, Pak Hendi akan menyampaikan tentang Belajarlah dari Lebah, Be Like a Bee Dalam hadis disebutkan, kerumpamaan orang yang beriman adalah seperti Lebah Yang mana memiliki empat karakter Karakter pertama dari Lebah adalah dia memakan sesuatu yang baik Karakter yang kedua dari Lebah, dia mengeluarkan sesuatu yang baik pula Karakter ketiga dari Lebah, dia adalah tidak merusak Karakter yang keempat adalah dia selalu berada di tempat yang baik Hadis Riwayat Ahmad Anak-anak semua yang dirahmati Allah Pelajaran pertama dari Lebah adalah dia selalu memakan yang baik Kita sebagai seorang mu'min juga harus memakan sesuatu yang baik Memakan yang halal, tidak hanya halal tapi juga yang toyiba Sesuatu itu juga harus baik Yang kedua, ketika kita sudah memakan yang baik, yang halal dan toyiba Pasti yang akan kita keluarkan nanti adalah juga sesuatu yang baik Ahlak kita baik, hati kita baik, perilaku kita baik Baik kepada Allah, kepada sesama manusia maupun kepada sesemua mahluk Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran ketiga dari Lebah adalah Lebah selalu berada di tempat-tempat yang baik Tidak pernah kita jumpai anak-anak, Lebah hinggap di kotoran Lebah hinggap di tempat-tempat yang kumuh Tetapi kita tahu Lebah hinggap di bunga yang indah Dia mengambil sari pati untuk didedikan madu Luar biasa, Masya Allah Pelajaran terakhir yang keempat adalah Lebah tidak merusak lingkungannya Manusia yang baik belajar dari Lebah Jadilah manusia yang bermanfaat Khairun nas, anfa'uhum linnas Jadilah manusia yang bermanfaat orang lain Karena itu adalah sebaik-baik manusia Anak-anakku, di masa pandemi COVID-19 Merebaknya virus corona ini Mari kita saling membahu untuk menolong saudara kita Yang terkena dampak corona atau COVID-19 Mungkin ada yang tidak bisa berbuka Ada yang tidak bisa sahur Kita berusaha membantu dengan sekuat tenaga kita Kita nyalakan hati nurani kita untuk membantu mereka Agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan Bulan suci yang mulia Bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan Semoga kita bisa belajar dari empat sifat atau karakter dari Lebah Sesuatu yang luar biasa Sehingga Lebah tercantum di dalam salah satu surah dalam Al-Quran Surah ke-16 yaitu Surah An-Nahl Demikian dari Pak Hendi Mohon maaf atas segala kegurangan Semoga kita lebih semangat dalam berpuasa Tetap di rumah saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.